Hai semua, balik lagi dengan aku Lissna Channel Di video kali ini aku ingin membuat cemilan yang enak banget Cara masaknya gampang dan tidak makan waktu lama Cemilan ini juga bahannya sangat ekonomis Dan ini juga cocok untuk tidak jualan Ataupun isian toples nanti di hari raya Nah jika ingin tahu resep dan cara membuatnya Nonton terus pada hingga selesai Dan bagi kamu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe Terima kasih Nah langsung saja ke cara membuatnya Disini sudah ada 500 gram kulit pangsit Kemudian ini kita potong memanjang dulu seperti ini Nah jika sudah untuk mempercepat Ini kita bisa tumpuk Kemudian ini dipotong kotak-kotak aja seperti ini Dan selanjutnya ini kita potong lagi seperti ini Dan bentuknya akan menjadi segitiga Nah untuk bentuknya ini sesuai selera ya Jika ingin bentuk memanjang juga bisa Panjang kecil-kecil Nah ini semua kulit pangsitnya sudah selesai kita potong Selanjutnya kita panaskan minyak di wajan Lalu goreng kulit pangsit yang sudah dipotong tadi Dan sambil digoreng Sesekali diaduk-aduk seperti ini Agar matangnya merata Nah jika sudah agak kecoklatan seperti ini Ini tandanya sudah matang Ini saatnya kita angkat lalu tiriskan dulu Kemudian kita goreng lagi Sisa pangsitnya hingga habis Nah jika sudah selesai Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu halusnya Ada 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih 15 cabai keriting Kemudian minyak secukupnya untuk melumatkan Nah ini yang sudah dihaluskan Kemudian disini ada 10 lembar daun jeruk Ini sudah saya potong-potong iris kecil-kecil Lalu 1 per 2 sendok makan asam jawa Larutkan dengan 50 ml air Ini diaduk-aduk seperti ini Nah jika sudah ini kita tiriskan Ini kita saring Agar bijinya tidak ikut Nah jika sudah ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita panaskan lagi wajan Lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Lalu masukkan daun jeruk yang sudah diiris-iris Kemudian ini kita tumis hingga matang dan harum Nah sambil menunggu bumbunya matang Kita bisa menambahkan 1 per 2 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu bubuk Dan 10 sendok makan gula pasir Kemudian ini kita aduk sebentar Nah jika sudah kita masukkan asam jawa yang sudah dilarutkan tadi Kemudian ini diaduk lagi sebentar Lalu tambahkan 150 ml air Kemudian ini diaduk-aduk terus Ini dimasak hingga mengental Nah agar nanti kulit pangsitnya tidak lembek Tidak mencair ataupun hancur Ini gulanya harus masaknya benar-benar mendidih dan mengental seperti ini ya Nah jika gulanya sudah mengental Selanjutnya kita masukkan kulit pangsit yang sudah digoreng tadi Lalu ini kita aduk Kita bolak-balik agar semuanya tercampur merata Nah jika sudah merata seperti ini Ini sudah mateng ya Ini siap kita angkat Lalu siap untuk disajikan Nah selanjutnya ini kita pindahkan ke piring Dan ini kita tunggu benar-benar dingin dan uapnya hilang Kemudian ini kita bisa pindahkan ke toples ataupun wadah Nah ini semua hasilnya 500 gram kulit pangsit Jadinya sebanyak ini ya Nah untuk ide jualan kita bisa simpan di tempat seperti ini Dan untuk harganya bisa disesuaikan dengan harga di daerah masing-masing Dengan aroma dan jeruknya Nah ini enak banget Rasanya gurih, renyah Dan ini dijamin tidak melempem ya Asalkan gulanya itu masaknya benar-benar mengental Dan ini cocok juga untuk isian toples nanti di hari raya Nah sampai disini saja video aku Semoga video bermanfaat Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton